Kita lihat hari ini marketnya cukup, sebetulnya tidak mengejutkan ya karena memang sudah sesuai dengan ekspektasi dan juga sudah sesuai dengan perkiraan sebelumnya karena kita ketahui juga di momentum libur lebaran kemarin cukup banyak ya sentimen yang membuat pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini bergerak di zona merah tapi di angka pelemahan 1,74% apakah memang sesuai dengan ekspektasi atau justru mungkin untuk pelemahan ini masih akan terus berlanjut Pak Surya? Pelemahan ini kan terutama karena Big Banks dan Telkom itu kan turunnya banyak banget ya perkiraan memang akan terjadi penurunan karena kesatu kan kita libur panjang sedangkan di luar itu marketnya juga jelek ya selama satu minggu kemudian juga ada minggu lalu itu sempat ada data inflasi di Amerika yang ternyata bagus di atas perkiraan sehingga membuat orang berpikir penurunan sekubungan di Fed itu mungkin munur lagi gitu kan ke September sekarang gitu kan jadi itu yang membuat beberapa hal yang membuat market kita kemungkinan akan jatuh hari ini dan ternyata memang terbukti ya apalagi dengan pelemahan rupiah yang mencapai di atas 16 ribu per USD gitu jadi itu semua hal yang memang menekan market kita saat ini ya oke baik nah tadi berkaitan dengan tensi geopolitik ini kan masih menjadi sentimen utama ya dan tadi Anda juga menyebutkan bahwa pelaku pasar mungkin masih akan wet NC masih akan melihat utamanya ini juga secara global begitu ya secara market dunia juga sama tengah wet NC nah tapi di satu sisi apakah artinya mungkin para pelaku pasar perlu melihat terlebih dahulu sebelum melakukan aksi buy on weakness karena tampaknya sejumlah perbankan BICAPS juga kan saat ini juga sudah terkoreksi cukup dalam begitu apakah memang ini mungkin sudah bisa dilakukan secara bertahap oleh para pelaku pasar untuk mulai kembali mengkoleksi atau justru masih perlu melihat dulu perkembangannya lebih lanjut pertanyaannya sebetulnya suatu hal yang kita belum tahu nih saat ini tensi dari Iran dan Israel itu bakal kemana gitu kalau misalnya tamah memuncak misalnya Israel menyerang balik gitu kan itu kan tentu saja akan membuat harga minyak misalnya naik market akan turun gitu tapi kalau misalnya dalam beberapa hari ini ternyata tidak terjadi ya dan mulai ketegangannya tamah membaik gitu ada kemungkinan kan market kita bisa ribaun juga gitu nah itu juga yang membuat kita memang mesti berhati-hati juga karena kita belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi kan sebetulnya kan nah di satu sisi kalau misalnya hal ini tensi ini masih akan tetap kuat gitu ya tegang gitu kemungkinan harga minyak kan akan naik ya harga minyak sekarang saya lihat brand oil aja sudah 51 USD per barrel gitu ada kemungkinan kan bisa mencapai 100 juga kalau misalnya itu yang terjadi gitu ya nah di satu sisi kemungkinan FED menurunkan suku bunga yang mundur mungkin sekarang ke September atau misalnya ekonomi kita memperkira maka tidak terjadi penurunan suku bunga sama sekali gitu kan nah itu bagaimana efeknya terhadap Indonesia karena BI itu kan juga akan bertindak dengan mengantisipasi semua itu gitu kalau misalnya rupiah kita terlalu lemah jangan-jangan bukan menurunkan suku bunga jangan-jangan bisa menaikkan suku bunga gitu kan pertanyaan kan itu kan jadi itu memang hal-hal yang perlu kita perhatikan yang akan berpengaruh juga terhadap market kita gitu oke artinya masih panjang begitu ya untuk perjalanan WTN sih karena tadi ada banyak faktor yang perlu diperlihatkan dan juga perlu diperhatikan terlebih dahulu begitu lah para pelaku pasar nah tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan sentimen geopolitik begitu kita mungkin melihat begitu dalam beberapa tahun yang lalu Rusia dan juga Ukraina ini juga masih menjadi sentimen utama pada market dan ini juga berlangsung di sepanjang tahun bahkan hingga tahun berikutnya nah apakah Anda melihat mungkin berkaitan dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini Iran dan juga Israel ini juga mungkin akan berdampak yang sama artinya ini masih akan terus ongoing begitu ya masih akan terus menjadi perhatian dan ketika kita melihat mungkin perbedaan dan juga persamaan dari kedua konflik ini dan efeknya kepada pasar kita seperti apa? pertama kan secara short term ya kalau dilihat kan ketegangan ini membuat harga minyak naik dan harga komoditas juga ikutan naik gitu kan nah bedanya kalau pada waktu Ukraina dengan Rusia itu kan terjadi semacam apa ya ban terhadap produk Rusia lah yang membuat sebetulnya di satu sisi memberikan keuntungan kepada Indonesia yang kita sebagai negara komoditas penghasil komoditas itu diuntungkan karena harga seperti batu bara pun ikut naikkan pada waktu itu kan nah pertanyaannya kalau dengan kondisi yang sekarang Iran lawan apa namanya apa namanya dengan Israel Israel itu apakah akan menaikkan harga komoditas yang lain juga karena ini kan gangguannya itu kan di timur tengah agak berbeda gitu ya tapi kalau untuk harga minyak tentu saja akan terganggu karena mereka kan produsen minyak juga ya terutama Iran gitu kan jadi itu hal yang mesti kita berbedakan karena belakangan ini kan keuntungan komoditas yang terjadi pada waktu perang Rusia lawan Ukraina itu perlahan-lahan kan sudah mulai pudar kan sehingga trade balance kita juga pelan-pelan kan sudah mulai menipis gitu ya jadi itu yang membuat kita perhitungan gitu kan jadi saat ini minyak naik nah komoditasnya bagaimana kan pertanyaan itu kan apakah kita diuntungkan atau enggak atau malah kita menjadi ikut dirugikan gitu oke tapi sejauh ini analisa Anda seperti apa apakah juga akan sama berdampak kepada kenaikan harga komoditas lainnya untuk sementara sih ya untuk sementara ya harga komoditas bakal naik ya udah terlihat juga sih sebetulnya kan seperti apa coal, apa nickel, copper itu kan semua udah mulai naik gitu ya cuman efeknya apakah akan berlangsung panjang atau enggak nah itu masih kita perlu lihat oke baik efeknya untuk pasar ekuitas kita sendiri seperti apa karena kalau di market kita lihat sektor energi hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan mampu menguat ya lebih dari 1% saham-saham di sektor energi seperti komoditas minyak dia juga melesat gitu ya pada perdagangan hari ini nah ini apakah juga akan berlangsung lama dan bagaimana dengan mungkin untuk sektor energi lainnya seperti batubara di market kita untuk short term sih ya saya setuju apalagi kan kalau batubara contohnya kan price earningnya juga rendah gitu ya valuasi kan rendah gitu jadi itu sebetulnya kan diuntungkan ya tapi masalahnya untuk jangka panjang seperti apa gitu kan karena short term kan yang kena kan pasti memang kayak perbankan, big banks itu kan kena ya komoditas diuntungkan gitu kan tapi kalau kita lihat misalnya ini tensi ini tidak berlangsung lama gitu ya mulai memudahkan ada kemungkinan kan komoditas kita yang tadinya udah mulai naik mungkin bisa kembali agak melemah gitu ya nah itu yang perlu kita perhatikan sebetulnya untuk saat ini ya tapi untuk short term sih saya pikir sih komoditas ya saat ini ya oke oke